Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang, apa itu otoritas veteriner? Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Ada juga undang-undang yang mengatur segala hal tentang peternakan dan kesehatan hewan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009. Dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan kesehatan hewan itu diatur, ada aturannya tersendiri dan harus dipatuhi. Kita semua tahu kan aturan itu wajib dipatuhi, apalagi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan yang menangkup mahluk hidup. Oleh karena itu, aturan tidak pernah lepas dari sanksi pelanggaran. Pelanggaran aturan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan memiliki berbagai sanksi yang tercantum pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Pada bab 9 Undang-Undang nomor 18 tahun 2009, tercantum aturan sanksi administratif dan ketentuan pidana pada bab 10 yang dapat diberikan pada setiap orang yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif itu berbagai jenisnya, dapat berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi atau peredaran, pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran, ada pula sanksi pencabutan izin, atau bahkan penganahan denda, tergantung dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, banyak banget nih contoh pelanggaran percantum pada Undang-Undang yang bisa kita share hari ini. Tentu saja topik ini sangat menarik ya untuk kita bahas biar ilmu dan pengetahuan kita ini terus menambah, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik di kemudian hari. Aku sebutin duluan ya, salah satu contoh pelanggaran di penyelenggaran kesehatan hewan itu ada pelanggaran yaitu menyembeli hewan ternak kruminansia betina yang produktif. Nah, mungkin banyak peternak yang belum tahu masalah ini, atau udah tahu, tapi tetap melakukannya diam-diam. Ternyata menyembeli hewan ternak kruminansia betina produktif itu dilarang loh. Seseorang yang menyembeli hewan ternak kruminansia betina produktif kecil dapat terkena denda sekitar 1 juta sampai 5 juta rupiah dan pidana kurungan selama 1 sampai 6 bulan. Selanjutnya, seseorang yang menyembeli hewan ternak kruminansia besar itu dapat dikenakan denda sekitar 5 juta rupiah sampai 25 juta rupiah dengan pidana kurungan selama 3 sampai 9 bulan. Dan seseorang yang melanggar selain sebagaimana dimaksud 2 di atas itu dapat dikenakan denda sebanyak 5 juta sampai 500 juta. Wow, cukup besar kan ya dendanya ditambah dengan hukum kurungan pidana yang cukup lama. Selain itu, apabila pelanggaran ini dilakukan oleh pejabat berwenang atau korporasi, dendanya itu akan ditambah sebanyak 1 per 3 dari jumlah denda yang diberikan. Apakah sudah, saudari tahu? Ya, boleh ditambahkan saudari-saudari? Baik, yang selanjutnya itu adalah pelanggaran penganiayaan atau pilagunaan hewan sehingga mengecepatkan secara-secara tidak produktif. Nah, penyiksa binatang dengan cara yang tidak wajar sebetulnya bertenangan dengan mertabat manusia. Nah, karena itu segala bentuk penyiksaan binatang harus dilawan. Dilawan karena penyiksaan itu berkentangan dengan hak-hak kecewaan. Sudah 40 tahun lalu, didekerasikan hak atasi hewan dan setiap 15 Oktober itu diperingati. Namun, masyarakat Indonesia belum memberikan perhatian serius. Nah, setiap hewan memiliki 5 hak atasi yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa ketidaknyamanan, keandayaan, dan penyalahgunaan, bebas dari rasa sakit, sedera, dan penyakit, bebas dari rasa takut dan tertekan, serta bebas mengekspresikan perilaku alami. Nah, hak dasar hewan itu didekerasikan pada tahun 1978. Nah, ketika itu berkumpul 46 negara dan 330 kelompok pendukung binatang di kantor pusat UNESCO, Paris, Francis, mereka mengekspresikan hak atasi hewan. Nah, konsep hak atasi hewan juga diakomodasi dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2009. Nah, terakhir di revisi itu menjadi Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan juga kesehatan hewan. Nah, pasal 66 mengatur soal kesehatan hewan. Disebutkan untuk kepentingan kesehatan hewan, dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan juga penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan, dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayuman yang wajar terhadap hewan. Nah, untuk ketentuan mengenai kesehatan hewan itu dilakukan secara manusiawi. Yang dimaksud dengan manusiawi itu ialah tindakan yang merujuk pada etika dan nilai manusiaan seperti tidak melakukan penisaan. Nah, kejahatan hewan juga tidak hanya indah di atas kertas, tapi miskin dalam praktik. Nah, dalam kontrik itulah harus dibangun solidaritas sosial untuk melawan penyiksaan hewan. Untuk pelanggaran atas akses ke hewan ialah kejahatan pada pasal 66A Undang-Undang No. 41 tahun 2014 menyebutkan setiap orang dilarang menganiaya atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produksif. Nah, ancaman hukumannya itu paling singkat, setiap bulan, dan paling lama, enam bulan. Selanjutnya yaitu ada pasal 66A itulah yang mengantarkan saudara terdakwa karena menyiram enam anjing menggunakan airan kimia, jenis soda api, dan menyebabkan lima di antara anjing tersebut mati. Nah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2020 menjatuhkan fonis masa percobaan yaitu selama enam bulan. Dan apabila dalam kurun waktu enam bulan saudara terdakwa melakukan sindakan kriminal, akan langsung menjalani kurungan penjara yaitu selama tiga bulan. Untuk pelindungan terhadap hewan juga diatur dalam pasal 302 KUHP, yaitu diancam pidana penjara paling lama tiga bulan karena melakukan penganyayaan ringan terhadap hewan. Nah, jika perbuatan itu mengembarkan hewan sakit lebih dari semunggu atau cacat dan juga meneris luka-luka dan juga yang lainnya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Nah, pada pasal 302 itulah yang mengantarkan saudara terdakwa ke penjara. Nah, putusan pengadilan negeri pelabuhan pada 2 Mei 2013 menjatuhkan pidana penjara dua bulan dan langsung ditahan. Nah, saudara terdakwa terbukti bersalam melakukan penganyayaan hewan ternak yang mengibatkan sakit lebih dari sembung. Cacat, meneris luka berat, dan akhirnya mati. Nah, dia membacok sapi yang masuk kebunnya. Nah, terus terang aja penjaraan binatang terus berlanjut hingga kini karena ancaman hukumannya terlalu ringan dan tidak memberikan efek yang jira. Nah, sudah saatnya Undang-Undang 1941 tahun 2014 direpisi dengan memperberat sangsi pidana. Nah, diperberat sangsinya dikarenakan seseorang yang terbiasa melakukan pembantaian terhadap hewan secara mental nah, itu akan bisa melakukan hal yang sama terhadap sama manusia. Mungkin dari saya cukup kesian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Aku menambahin nih, setiap harinya kan kita membutuhkan pakan sebagai sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Nah, pakan dan bahan pakan yang diproduksi untuk dihadarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dan harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Aduh, sorry ya nih, nyaru sama background. Nah, setiap produsen dilarang untuk menghadarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi, kemudian menggunakan dan atau menghadarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, tulang, atau menggunakan pakan yang menjadi nyampur hormon tertentu atau antibiotik imbuhan pakan. Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 pada pasal 87, seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling tingkat 3 bulan dan paling lama 9 bulan dan atau di denda paling sedikit 75 juta dan paling banyak 750 juta. Nah, dengan adanya kebutuhan pakan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia juga melakukan kegiatan impor maupun ekspor. Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan. Produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia wajib disertai sertifikat kesehatan veteriner dan sertifikat halal jika dipersyarkan oleh negara pengimpor. Kalau memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari Menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi. Nah, dalam pasal 89, seseorang yang melakukan pelanggaran atas tindakan meluarkan dan memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling sikat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 1 miliar 500 rupiah juta rupiah. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud yang sebelumnya mengakibatkan matinya orang pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan atau denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 9 miliar. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 merupakan tindakan kelihatan. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ingin menambahkan tentang penggunaan obat hewan. Menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang berduka untuk konsumsi manusia. Nah, dalam menggunakan obat hewan kan ada aturannya ya. Nah, yang harus diperhatikan tidak sembarang obat yang digunakan untuk hewan bisa digunakan langsung untuk hewan karena dapat berdampak pada hewan yang akan diproduksi atau dikonsumsi oleh manusia. Dalam pasal 15, pelanggaran penggunaan obat hewan terhadap ternak yang berduka untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Yaitu, yang pertama untuk mencegah terjadinya residu obat hewan pada ternak. Yang B itu untuk mencegah gangguan kesehatan manusia yang mengonsumsi produk ternak. Yang C itu karena sulit didegradasi dari tubuh hewan target. Nah, yang D itu karena menyebabkan efek hypersensitif, karisogenik, dan teratogenik pada hewan dan manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya itu pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter yang dijelaskan pada pasal 51. Nah, setiap orang itu dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia. Jika peraturan itu dilanggar, setiap orang yang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, ayat 3, akan dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 9 bulan dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Begitu. Oke, udah banyak nih kita sharing mengenai sanksi atas pelanggaran pertenakan dan kesehatan hewan. Terima kasih teman-teman semuanya udah sharing dengan adanya yang memengetahuan baru mengenai sanksi dan peraturan dalam menyedarkan kesehatan hewan. Kita sebagai para medifeteriner harus lebih semangat nih untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui kesehatan hewan. Gak kerasan nih ya kita ngobrol udah lumayan banyak dan lama mengenai sanksi atas pelanggaran pertenakan dan kesehatan hewan. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan aja kali ya sampai sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Makasih semuanya. Until next time. Bye. Bye.